Intro Hai sahabat Jem Vlog Ketemu lagi sama gue Antoni Saputra Nah kali ini Jem Vlog kedatangan Tamu dari Fresh Water and Insert World Atau biasa disebut Dunia Air Tawar Taman Mini ya pak Nah jadi ini sudah bersama Parian Beliau yang Memang ingin mengevakuasi Aligatornya ya pak Jadi ada Aligator 5 Yang biasa Satu yang Platinum Nah jadi nanti Kita mau lihat proses evakuasinya Dan juga kebetulan kita bisa Kenal dengan Parian ini Difasilitasi oleh Om Lukihakim Jadi ini kita sedikit Mau mengedukasi lah Bahwa kalau memang kita Pelihara ikan predator Kalau sudah tidak ada Kemampuan tempat Ataupun Pemberian pakan Karena dia semakin besar Semakin gila makannya ya pak ya Kalau beli ikan itu Jangan mentang-mentang Dia ganas dan seru Kita beli Tapi kita tidak memiliki Kapasitas untuk Memeliharkannya sampai besar Oke siap Sebaiknya jangan dilepas Ke alam Oke Lebih bagus Bisa ada sarana Untuk diberikan Ke teman mini Dunia air tawar Jadi bisa nanti Aku cantumin nomor ini Gak apa-apa ya pak Jadi kalau teman-teman Ada punya alligator Atau ikan-ikan besar lainnya Tempat sudah tidak muat Habis itu Sudah tidak mumpuni lah Untuk memelihara Ketimbang dilepas ke alam Lebih baik Bisa disumbangkan Ke dunia air tawar Oke Ini kita lihat proses evakuasi Dari Aligatornya Sembari kita lihat Aligatornya Ayo pak Ke aligator Nah Jadi Proses evakuasinya itu Biasa kayak gimana pak Ya Seperti air buruk Oke 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 Oh jadi kalau Pas evakuasi itu Harus ditutup Supaya tidak banyak cahaya pak Iya Jadi gelap Ini kan Kalau aligator itu kan Dional ya Jadi ikan-ikan yang Siang hari hidupnya Oke Kalau gelap Ini kan lebih tenang Oke Jadi ini nanti Ada lima yang mau diambil Satu Dua Yang agak kecil Tiga yang agak besar ya pak Satu yang platinum Nah ini Kita akan Sumbangkan Ke dunia air tawar Karena memang Kita lagi mau Mengosong-ngosongkan Tempat di daerah sini Karena kita mau Bangun kolam Dua tingkat pak Oke Jadi Ini juga bisa Jadi masukkan ke teman-teman juga Yang nonton Daripada dilepas Ataupun Tidak dipelihara Dengan baik Lebih bagus Ada sarana Dan prasarana Dari Taman Mini Indonesia Dunia air tawar Bisa Di handling lah ya Bisa Jadi Belik lagi Kalau yang mau piara ikan Sebelum dibeli Di Google kan banyak sekarang ya Edukasi Betul Di Google Di sana Ikan-ikan apa Ikan lokal yang mana Ikan native yang mana Ikan invasif yang mana Nanti Jangan beli Baru siapin tempatnya Siapin dulu tempatnya Baru beli Ya Betul Kayak gitu Karena ikan-ikan kayak gini kan Kayak ikan Aligator Aligator kan ya Ukuran maksimalnya Udah pada tau belum Berapa pak maksimalnya Dua setengah meter Dua setengah meter Dan pertumbuhannya itu Sangat cepat Nah itu dia Dia enggak Kan banyak ya Apa Rumor bahwa Oh kalau tempatnya segini Dia enggak bakal gede-gede Oke Ternyata Sama ikan ini Enggak Karena Dia juga akan terus Nah Membesar Enggak lalu Jadi daripada nyipsa Siapin dulu tempatnya Kemudian kalau Tempatnya udah ada Dan yakin bisa Untuk ukurannya maksimal Ya silahkan beli Tapi Kalau tidak mencukupi Ya Beli yang lain aja Atau kalau emang Udah kepalang beli Kalau udah kegedean Sebaiknya Sumbangin ke kita Ya udah pelanjur punya Membahayakan Ya Invasif jatuhnya ya pak Jatuhnya invasif Nah jadi Lihat aja Ini tempat bug fiber Itu kecil Tapi ada satu Yang bisa setengah Dari ukuran bug fibernya ya pak Yang ini nih Nah kalau dia udah Berbaris begini nih Kita deketin tangan aja Dia udah langsung Ya plok Jadi memang Kalau kita lepas ke alam Sangat berbahaya Ikan-ikan seperti ini Bisa membunuh semua Sumber daya alam Sumber daya air Yang ada kita punya ya pak Ya benar sekali Nah jadi Ini kita lihat proses evakuasinya Nanti pas di dunia air tawar Udah ada om luki hakim Yang nunggu Proses penyerah Terimaan kepada taman mini Diwakilkan sama om luki hakim Nantinya ya pak Jadi Nanti disana Ketemu abang-abangnya Yang lebih gede Oh oke Kalau segini Ini ukuran paling kecil kita Paling kecil loh Di dunia air tawar Jadi Disini aja sudah Dalam artinya Kenapa kita sumbangkan Kenapa Pasti penonton-penonton Bilangnya Kenapa lu beli bang Kalau lu ujung-ujungnya Menyumbangkan Bukan seperti itu Karena memang ini tempat Mau direnovasi besar-besaran Jatuhnya Kasian dia juga Nanti kena kimia-kimia Renovasi Semen Apa segala macam Kita Memikirkan Tumbuh kembangnya Si ikan ini lah Jangan sampai Kita buat Renovasi Karena egois kita Kita tetap pertahankan Ikan ini Bisa kita pelihara Terus Tentunya nantinya Kalau ini sudah jadi Tetap bisa pelihara ini Kolamnya juga lebih luas Yang di bawah ini Kolamnya sampai ujung pak Dari sini saya berdiri Sampai belakang sana Dia ke dalamnya Sekitar 1 meter Atas 50 Yang lantai 2-nya itu Gleespon Kayak begitu Cuman dari ujung-ujung Tapi setengah doang 3 meteran Ada kapasitas Untuk memelihara Tapi Karena kondisi Mau direnovasi Tidak bisa ini Kasian Pakannya pasti Nanti akan terganggu Benar Habis itu Akan ada keributan Keributan Tidak tahu Dia akan panik Ujung-ujungnya Nanti mana mati Kasian Tidak ada asas manfaat Kalau di taman mini Bisa digunakan Untuk mengedukasi Juga disana ya pak ya Dan juga bisa Dirawat dengan baik lah Oke kita lihat Proses evakuasinya Bersama parian Dan juga tim Ini lagi proses Menyiapkan Wadah evakuasinya Sampai bawah pak Fiber Oke Kita dengannya 1 meter Terima kasih telah menonton 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 Gitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye